bismillahirrahmanirrahim para ahli spiritual di malam selosok liwon atau malam anggorokasih ini mereka senantiasa berdoa kepada gusti kang akaryo jagat agar melekat di dalam dirinya memiliki sebuah energi yang sifatnya energi-energi pengasian jadi para pelaku spiritual akan terus berdoa agar dirinya senantiasa disenangin orang disukai orang jika demikian adanya maka kedamaian ketentraman akan hadir kepada kita namun perlu teman-teman ketahui juga malam selosok liwon boleh juga diartikan malam yang wingit malam yang mencekam kenapa demikian kalau ada orang yang meninggal di malam selosok liwon biasanya pemakaman tersebut akan dijaga karena dalam kurun waktu dari meninggalnya malam selosok liwon sampai 40 hari ke depan ini apabila makam tersebut tidak dijaga maka tali pocongnya ini akan bisa diambil oleh orang dan digunakan untuk mengamalkan ilmu hitam jadi dengan kata lain malam angkorokasi ini juga ada nilai positif dan nilai negatifnya semua terpulang kepada sahabat semua mau mengambil jalur yang mana disini saya getruna panggas menginformasikan wabila itu ibadidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu terima kasih